Nah sekarang, ini dulu buku itu geger dulu tau gak buku? Buku itu geger tuh, waktu saya SMP tuh geger banget, Michael Heichel. Rasulullah sang dokter. Iya Allah, ini juga bukan Aisyah yang bikin. Profesor dokter Abdul Basid Muhammad Syed, ini bukan orang Indonesia. Salah satu fenomenalnya yang dunia kedokteran tercengang adalah tentang, ya, minta tolong, Mas Rudi. Tentang masalah sendi, sendi-sendi, ibu punya sendi gak bu? Masih ada sendinya bu? Gak letoy gitu. Nah ini, mari kita lihat ya. Jadi, bantu disana ya, ini baterainya agak sakau nih. Baik, oke. Nah ya, dengarkan ya bu. Tahun 1996, ilmu kedokteran modern di bidang anatomi menetapkan bahwa jumlah persendian manusia adalah 340. Ditambah beberapa persendian yang menyatu menjadi suatu susunan. Itu tahun 1996. Next. Kemudian ada penelitian lagi tahun 98. Ilmu kedokteran, ilmu kedokteran yang menyatu yang menyatu tadi. Lalu dipisah-pisah. Ternyata, mereka menemukan jumlah semuanya itu 360. 98 penemuannya. Ayo, klik. Mundur ke belakang. Abad namasehi Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada 360 persendian. Dunia kedokteran baru menemukannya tahun 98. Ya, itu tercengang dunia kedokteran. Tadi gak percaya, ah masa, ada orang menemasehi ngomong gitu, kata gitu. Ya. Barang siapa yang mampu dalam setiap hari membebaskan satu persendian dari api neraka, maka hendaklah dia kerjakan. Ada yang bertanya, bagaimana caranya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu seseorang mengucapkan lafal takbir, atau mengucapkan lafal tasbih, atau menyingkirkan duri dari jalan, atau menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Ibu, mau gak setiap persendiannya tidak kena neraka, api neraka? Kita disuruh melafalkan, ya, takbir dan tasbih. Allahu Akbar, subhanallah. Rupanya persendian itu sebelum sampai akhirat saja, ya, di dunia saja sudah kena api neraka kadang-kadang. Kenapa? Ngilu. Iya gak, Bu? Ngilu-ngilu, kena usia memang. Ya, maka kalau ngobatin sendi-sendi, sebelum minum obat-obat herbal yang lain, lafazkan apa? Takbir dan tasbih. Ayo, Bu, ada yang ngilu-ngilu gak sekarang? Ayo. Allahu Akbar, subhanallah. Lutut-lututnya, Bu. Ya. Pinggang, pinggang, pinggang. Pinggang mana ada sendinya, pinggang. Sini, pinggul. Ya. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, Bu. Tapi ada tambahannya. Ibu harus menyingkirkan duri di jalan. Sekarang duri jalan. Ya, jarang. Boleh gak pulang dari sini, kalau ada tisu, ya, kertas-kertas yang lain, Ibu singkirkan. Insya Allah sembuh tuh sendinya. Di dunia sendinya sembuh, di akhirat, ya, dapat pahala. Terbebas dari api neraka. Jadi, latihan tuh. Ya. Kan udah jarang kita jalan di jalan, ya. Redak mobil, kan? Ya, udah deh. Tempat A5 aja deh. Lepas masjid. Eh, tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Obat sendi. Ya. Mbak, Ibu. Ya, Rasulullah yang bilang. Kan sang dokter. Saya sejak tahu ini selalu begitu, ya. Allahuakbar, subhanallah. Cari tisu berantakan mana. Oh, itu dia. Rapiin. Ya. Bayangin. Ini kan jauh, Bu. Ini kan abad 20 Masehi. Itu 6 Masehi. Itu kedokteran. Orang-orang kedokteran anatomi. Maaf. Yang agamanya apapun. Itu kagum. Hanya kadang-kadang gak ada hidayah. Tetep gak masuk Islam. Makanya kita bersyukur, Bu. Kita gak penelitian. Dapat hidayah. Alhamdulillah. Nah, sekarang belajar aja penelitian orang. Itu nanti melengkapi. Ya, keimanan kita. Keyakinan kita. Bahwa Muhammad bukan orang sembarangan. Ya.